Assalamualaikum Hai semuanya Hari ini saya akan memberikan resep terang bulan mini atau matabak mini ya Sepertinya ini resepnya sama aja kayak terang bulan yang besar itu ya cuma di resep ini saya coba tambah maizena Oke langsung aja ke bahan-bahan dan cara pembuatannya ya Ini ya ada tepung terigu kemudian ini ada susu bubuk ada tepung maizena ada vanili dan juga ada garam ya ini ya ada gula juga gulanya sekitar hampir 3 gram atau 2 sendok makan ada telur dan juga ada air airnya sebanyak 300 ml oke pertama ada tepung terigu kemudian kita masukkan susu putih maizena dan juga garam dan gulanya juga kita masukkan serta vanilinya kita masukkan kita aduk sampai rata tambahkan air sedikit demi sedikit terlebih dahulu kemudian tambahkan telur telurnya 1 putir ya kemudian kita aduk rata lagi kemudian ini udah ditambahkan air lagi airnya sebanyak 300 ml dan ini cara mengaduknya jangan lupa goyang ke kanan ke kiri dan diputar-putar itu penting banget mengaduk seperti itu supaya benar-benar campur rata dan hasilnya halus kita aduk minimal 10 sampai 15 menit ini kita aduk terus sampai benar-benar halus tapi kalau kalian pakai mixer kalian boleh mengaduknya hanya sekitar 5 menit saja itu udah tercampur rata dan halus oke untuk teknik mengaduknya bisa dilihat di video jangan sampai di skip untuk teknik mengaduk ini ya ini penting banget teknik mengaduknya nah ini digoyang-goyang kanan-kiri dan diputar-putar nah ini udah mulai halus ini ya udah mulai ada gelembung-gelembung ya kemudian kita tutup diamkan selama minima 1 jam oke ini setelah 1 jam nah ini udah terdapat gelembung-gelembung ya bisa dilihat gelembung-gelembungnya jika terdapat gelembung-gelembung itu artinya adonan kalian berhasil kemudian kita aduk rata aja dan ini kita akan bikin bahan B ya bahan B nya ada baking powder dan juga baking soda baking powdernya 1 sendok teh baking sodanya setengah sendok teh ditambahkan dengan 2 sendok teh air kita aduk rata dan kita campurkan kemudian kita aduk rata aja aduk sebentar aja gak terlalu lama oke selanjutnya siapkan aja catakannya kemudian kita tes apakah sudah panas bisa juga di video cara ngetesnya pakai air sedikit jika airnya menari-nari artinya udah panas dan kita tuang adonannya cara tuang adonannya seperti di video tuang 1 centong aja kemudian kayak dipenyet gitu itu supaya bagian pinggirnya itu membentuk itu ya nah kita tuang aja semuanya ini nanti disisakan bagian tengah paling terakhir bagian tengah ya karena bagian tengah itu biasanya yang apinya benar-benar panas di bagian tengah jadi disisakan paling terakhir jadi ini diisikan dulu di bagian pinggir-pinggirnya terlebih dahulu ini kita isikan semuanya sampai penuh ya jadi ini ukurannya 1 centong sayur aja kita tunggu aja sampai membentuk sarang atau sampai berbuih seperti di video apinya awal itu pakai api besar kemudian kita kecilkan apinya dan ini udah mulai membentuk sarang dengan sempurna jadi tinggal tambahkan gula supaya membantu memecahkan gelembung-gelembungnya kemudian ini kita kecilkan ke api terkecil bisa dilihat di video apinya ini api yang paling terkecil dari kompor kalian kemudian kita tutup supaya bagian tengahnya juga matang dan ini masaknya jangan terlalu lama supaya nanti gak terlalu keras ini udah matang tinggal kita angkat seperempat tepung itu bisa jadi sekitar 17 terang bulan mini sangat lumayan sekali hanya modal seperempat tepung saja nah ini tinggal kita kasih margarin selagi masih panas kita kasih margarinnya ya kita ratakan aja kemudian kita beri topping sesuai selera aja disini saya menggunakan topping keju dan juga misis jadi ini dipalutin keju langsung diatasnya kemudian diberikan misis ini diberi di semua matabaknya matabak mininya atau terang bulan jeninya kalian bisa tambahkan kacang atau sesuai selera kalian aja dan ini terakhir tinggal ditambahkan kental manis ini yang saya taruh di piring hanya 4 terang bulan mini dan ini hasilnya enak banget lembut asalkan ini tipsnya dari saya jangan sampai terlalu kering ketika memasaknya supaya tidak alot atau supaya tidak keras nanti ketika dimakan oke sekian dulu video dari saya jangan lupa like komen dan subscribe dan bagikan juga ke teman saudara supaya video ini makin bermanfaat buat orang lain terima kasih